Intro Hai guys, balik lagi bersama kami Dengan podcast Biskuit Bisik Hakim Ultra Petita Nah, kalian pasti udah pada denger kan Podcast kita sebelumnya Judulnya NKCTHI Episode 1 Edisi Tekim Ngete Soal Hakim N-N-N-N-N-N-N-N-KCTHI Nanti kita cerita tentang Hakim Indonesia Episode 2 Bisik Hakim Ultra Petita Hai semuanya, gue Livia Ananisya Muntaharina Dan gue enggak sendirian Yang pastinya gue sama partner gue yang keren banget nih Gue Adka Gue Indika Selamat datang di podcast kita Yang judulnya udah keren banget gak sih Parah, nah akhirnya Kita sampai di penghujung episode Dari Podcast NKCTHI ini Kita mau bahas apa nih guys Jadi kita mau bahas etika hakim Dan kaitannya dalam membuat putusan Utrapetita Di episode sebelumnya Kan kita udah ngebahas nih Mengenai Utrapetita secara umum Kalian pernah denger gak sih Kasus hakim yang ngerapin Utrapetita dalam putusan Nah, kalian juga tau gak sih Yang kasus ketung umpun Wah halauan tuh Yang viral banget gitu loh Wah kita bahas deh Kalian pasti udah tau kan Ya kalau etika hakim itu penting Banget dalam membuat suatu putusan Hah, maksudnya putusan apa tuh Putus cinta apa Putus gimana deh Mas belum paham gue Eh, putusan yang itu loh dik Jadi kalau pas ada suatu perkara Jadinya pengadilan Itu bakal jadinya sampein namanya putusan Yang dimana dalam itu ada amat putusan Galis Jadi guys, hakim dalam membuat putusan Utrapetita harus memiliki etika yang sesuai yang diatur Yang mana yaitu punya etika adil, jujur, profesional dan berintegritas tinggi Supaya putusan utrapetita tersebut dapat membawa keadilan dan kebermanfaat Dan hukum itu sendiri bagi para pihak yang berperkara Gitu ya Nah, setau gue juga ada sih Mantan ketua mahkamah agung Namanya itu bah jermanan Dia itu nyebutin Kalau suatu putusan utrapetita dapat dilakukan jika hakim punya pendapat lain Nah, yang penting itu adil deh Nah, kita kan lagi bahas kaitannya sama etika hakim yang harus punya etika adil Jujur, profesional dan berintegritas tinggi nih Yuk Mau banget nih Apaan tuh? Nah, jadi guys Ada tuh satu kasus tahun 1985 Yang mungkin kalau di 2022 bakal viral banget gitu gak sih? Nah, nama kasusnya itu kasus gedung ombo Ya ampun, itu udah lama banget ya Tapi gue pernah denger sih Kalau pengugatnya tuh aja nyampe 34 orang Terus mengugat pembanta RI lagi Takut banget loh Oh iya bener banget Tapi sayangnya jarang banget nih Ada orang yang tahu kasus gedung ombo itu Jadi, gedung ombo itu ada waduk di Jawa Tengah yang dibangun pada tahun 1985 Nah, waduk gedung ombo ini dibangun buat jadi pembangkit tenaga listrik Dan bisa juga menampung air Pengarian sendiri udah dimulai dari 14 Januari 1989 Tapi nih guys Pembangunan waduk gedung ombo ternyata udah ngelubiin banyak warga Meliputi 37 desa Dimana sebanyak 5.268 keluarga telah kehilangan barang kepemilikannya Akibat dampak dari pembangunan itu Sebagian besar warga peningkatan biasanya gak serem banget ya Wah, keluarginya udah serem banget nih Ganti rugi aja dari Bambar Rina terhadap warganya sedikit banget gak sih? Nah, waktu 18 Mei 1961 Saat Presiden Soharto menjabat Ia mengesahkan pembangunan waduk gedung ombo Di saat warga yang mengalami kerugian tetap menunjung mengenundut hak dan dirugi Ih, takut banget loh Terus terkait ultra petita di kasus gedung ombo itu gimana sih? Nah, selama kasih tetangkan di jalan pengadilan Dan terjadi keputusan ultra petita oleh Majlis Hakim yang menangani perkara ini di tingkat kasasi dalam memutuskan nomor 2063 kasasi dari sirip perdantan tahun 1991 yang mengabutkan ganti rugi material tapi dianggap lagi tuntutan pemunggahan Soalnya, dalam hubungan yang menuntutkan dirugi sebanyak 10 ribu per meter tetapi keputusan kasasi menghukum terbubat untuk membayar 50 ribu per meter untuk tanah dan bangunan setelah 30 ribu per meter untuk tanah-anaman Eh, tapi setahu gue, pemberian ganti rugi material dianggap bertentangan dengan hukum dan dibatalkan oleh keputusan peninjauhan kembali Makam Agung dengan nomor 650 PK garis mirip PDT garis mirip 994 Iya, karena ultra petita guys itu Nah, jadi pertimbangan Hakim itu dalam menangani putusan perkara ini pas udah peninjauhan kembali ada alasan tersendiri Nah, yaitu ada kerugian yang digerita dan ganti rugi material ini dianggap gak sesuai sama pasal 1370, 1371, dan 1372 kawah perdata Dimana pasal-pasal ini itu menentukan kalau ganti rugi material hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti kematian, luka-luka, dan penghinaan guys Wah, tapi keren sih, gue yakin ini kasus bakal viral banget tau di 2022 gitu Iya, apalagi majelis hakimidikan kasus itu kayak raping banget tuh mohon keputusannya seadil-adilnya bagi warga yang mungkikan ya Berarti Hakim dalam memutus gedung ombo itu sesuai dong dengan etika yang diatur Iya, iya dong Karena Hakim udah menerapkan etika adil dan berintegritas tinggi dong dalam memutus suatu perkara yaitu gedung ombo Iya bener banget Kak, jadi ternyata Hakim itu dalam menegarkan keadilan itu perlu banyak banget yang dipertimbangin Yang terlebih dalam menimbang suatu keputusan agar adil bagi para pihak yang berperkara serta memegang teguh prinsip dan etika Hakim Terutama etika adil dan berintegritas tinggi itu Kak, jadi kalau jadi Hakim itu udah pasti hal seperti apa pun tuh diperhatiin sih Ini keren ya, kalau dikasih pedung ombo, masyarakat ini berani memutuskan keputusan yang dianggap adil bagi rakyat yang memiliki kerugian Kalau gini sih gua mau aja diputuskan sama Hakim dan putuskan sama Hakim Gua sepakat sih Oke deh, sekian pembahasan podcast episode 2 NK CTHI edisi biskuit, bisik Hakim terhadap putusnya ultra petita Gua berharap banget kalau podcast ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat secara umum Apalagi yang punya cita-cita jadi Hakim sebagai penegak keadilan Nah, sekian dari rangkaian podcast NK CTHI ini Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semua Sampai bertemu dengan kesempatan Bye!